Hari ini saya kembali mau berbicara tentang memberi. Kalau memberi gak ada yang bilang amin. Kalau bilang berkat langsung amin besar. Sebagaimana saya selalu mengatakan sama saudara, kalau saya berbicara tentang memberi, saya selalu katakan sama saudara, kotbah saya bukan untuk semua orang. Alkitab mengatakan, barang siapa mendengar, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan roh. Kepada jemaat-jemaat. Kalau saya kotbah tentang memberi, adalah tidak fair, kalau saya tidak memberi. Kalau saya tidak memberi adalah tidak fair, kalau saya berbicara tentang memberi. Tapi karena saya gereja ini memberi, dan saya memberi, dan saya melihat berkat Tuhan yang begitu luar biasa, kalau saya tidak bagikan sama saudara, sama saja saya merampok berkat saudara. Jadi saya percaya semua orang di sini, saya tahu betul domba-domba saya. Saudara adalah orang yang murah hati. Amin. Kenapa? Karena orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia, itu adalah orang-orang yang murah hati. Dan saya mau gereja ini, sekali lagi gereja ini tidak pernah memaksa saudara untuk memberikan persepuluhan. Gereja ini tidak pernah memaksa saudara untuk memberikan persembahan. Tapi saya tahu betul domba-domba saya. Mereka memberi karena mereka merespon. Mereka merespon, mereka memberi dari hati, mereka merespon. Jadi sekali lagi saya ulangi, hari ini saya mau berbicara tentang memberi. Kotbah saya bukan untuk semua orang, tapi barang siapa mendengar, hendaklah dia mendengar. Hari ini saya mau ajak saudara untuk melihat sebuah cerita dari perjanjian baru. Cerita ini dicatat dalam keempat Injil. Kenapa dicatat dalam keempat Injil? Karena Tuhan Yesus berkata, dimana saja Injil diberitakan, apa yang dilakukannya akan disebut juga untuk mengingat dia. Artinya apa yang orang ini lakukan di dalam cerita ini. Nanti kita akan lihat betapa pentingnya, sehingga Tuhan berkata, dimana saja Injil diberitakan akan disebut juga untuk mengingat dia. Setelah siap diberkati? Amin. Yohanes pasal 12, ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Enam hari sebelum pasca Yesus datang ke Bethania, tempat tinggal Lasurus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Judas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 binar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Enam hari sebelum pasca, Yesus datang ke Bethania, tempat tinggal Lasurus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Disitu diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lasurus. Disini dikatakan enam hari sebelum pasca. Pertanyaan saya, apa yang terjadi pada hari raya pasca saat itu? Ini bukan pasca orang Kristen, bukan. Bukan hari kebangkitan Yesus, karena Yesus belum mati disini. Ini berbicara tentang hari pasca orang Yahudi. Apa yang terjadi pada hari pasca saat itu? Yesus mati di atas kayu salib. Yesus mati di atas kayu salib. Enam hari sebelum pasca. Jadi enam hari sebelum Yesus mati di atas kayu salib. Jadi disini berbicara tentang minggu terakhir dari kehidupan Yesus. Yesus pergi ke Bethania, ke tempat tinggal Lasurus. Kemudian Alkitab menceritakan Marta melayani. Sedangkan Maria, dia mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Mengurapi kaki Yesus, menyeka dengan rambutnya. Dan Alkitab mengatakan bau semerbak memenuhi seluruh rumah. Salah seorang murid Yesus yang bernama siapa? Judas Iskariot ketika dia melihat kejadian ini. Dia berkata begini. Mengapa minyak ini tidak dijual seharga 300 dinar dan uangnya dibagiakan kepada orang miskin? Nah, apakah sudah perhatikan bahwa Judas adalah orang yang sekali lihat, dia bisa langsung tahu berapa harganya? Matanya mata bisnis. Sekali lihat tahu, 300 dinar. Wah. Saya mau sudah mengerti, 300 dinar itu bukan uang yang kecil untuk saat itu. 300 dinar itu kalau saya boleh setarakan itu hampir setara dengan upah gaji seseorang selama satu tahun. Karena saudara ingat upah satu hari berapa? Satu dinar. Satu tahun ada 365 hari. Dipotong hari libur, dipotong nggak kerja. Itu sekitar 300 hari. Jadi 300 dinar itu hampir setara dengan gaji satu orang satu tahun. Bukan uang yang kecil. Jadi ketika Judas melihat, dia langsung tahu 300 dinar. Dia bisa tahu berapa harga minyak narwastu murni yang mahal harganya. Tapi dia tidak pernah tahu berapa harga Yesus dalam hidupnya. Banyak orang yang tahu harga properti di sini. Banyak orang yang tahu berapa investasi di sini. Berapa investasi di sana. Tapi dia tidak pernah tahu berapa harga Yesus dalam hidupnya. Maria, dia punya minyak narwastu yang mahal harganya. Yang dia tidak pernah pakai. Mungkin saudara juga punya sesuatu yang berharga. Mungkin saudara juga punya sesuatu yang mahal di rumah. Yang tidak pernah saudara pakai. Mungkin karena sayang. Itu sebabnya saudara nggak pernah pakai. Maria juga mungkin nggak pernah pakai. Mungkin karena dia sayang sama minyaknya. Mahal harganya. Tapi dia tidak pernah sayang. Waktu dia pakai untuk Yesus. Sekarang pertanyaan saya. Dari mana Maria mendapat uang untuk membeli minyak narwastu murni yang mahal harganya? Dari mana dia mendapat uangnya? Tentu dia mendapat uangnya dari profesinya. Sebagaimana saudara yang saya ketahui, apa profesi Maria? Apa profesinya dia? Perempuan sundal. Betul? Maria di sini adalah perempuan sundal. Jadi dengan kata lain. Minyak narwastu yang dituangkan di kaki Yesus. Ini menggambarkan jiwanya yang hilang. Kenapa saya katakan demikian? Karena setiap kali dia melakukan pekerjaannya, jiwanya hilang. Saya mau kasih tahu sama saudara-saudara, jangan sampai melakukan ini. Kalau saudara sampai melakukan ini, jiwamu hilang. Mungkin saudara bisa dapat uang banyak. Saudara bisa beli apapun. Tapi tanpa saudara sadari ketika saudara melakukan ini, jiwamu hilang. Waktu Maria melakukan pekerjaannya, jiwanya hilang. Ada sesuatu yang mati di dalamnya, jiwanya hilang. Dan dia melakukan ini hanya untuk mendapat uang. Dan uang yang dia dapat, dia belikan minyak narwastu murni yang mahal harganya. Jadi minyak yang dia tuang berbicara tentang jiwanya yang hilang. Jadi waktu dia, tetapi waktu dia tuang jiwanya yang hilang kepada Yesus. Dia mendapatkan jiwanya kembali. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Ayat yang ke tiga. Perhatikan baik-baik. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Kita mengatakan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyakinya kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Saya mau kasih tau sama saudara. Apapun yang saudara lakukan untuk Tuhan. Apapun yang saudara berikan untuk Tuhan. Saudara tidak akan pernah bisa menyembunyikannya. Orang lain pasti tau. Kenapa? Karena saudara membawa auranya Yesus. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Ayat yang keempat, ayat yang kelima. Perhatikan baik-baik. Tetapi Judas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Tetapi Judas Iskariot. Siapa yang berkata di sini? Judas Iskariot. Ingat baik-baik dalam Injil Yohanes yang meneguru perempuan ini siapa? Judas Iskariot. Dan seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Nah saya mau kasih tau sama saudara. Perkataan Judas Iskariot mempengaruhi murid-murid yang lain. Nanti kita akan lihat. Seperti yang tadi saya katakan, cerita ini dicatat dalam keempat Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sekarang kita lihat cerita ini dari Injil Matius. Perhatikan baik-baik. Matius pasal 26 ayat 3 sampai 5. Pada waktu itu berkumpulah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, Jangan pada waktu perayaan supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Pada waktu itu berkumpulah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Nah, cerita ini Yesus diurapi di dalam Injil Matius dimulai dengan begini. Imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul di istana imam besar yang bernama Kayafas. Untuk apa mereka berkumpul? Untuk apa mereka berkumpul? Belajar Alkitab? Bahas Alkitab? Care group? Ngomong-ngomong care group kita mulai hari ini bisa pendaftaran. Saudara bisa daftar, nanti akan diumumkan. Nanti pendaftarannya pada awalnya memang akan melewat website terlebih dahulu. Karena aplikasinya sedikit lagi jadi. Karena aplikasinya sehubungan dengan aplikasi keseluruhan gereja. Jadi nanti ada aplikasi di atas dah. Di situ ada renungan harian, saudara bisa baca renungan setiap hari, setiap pagi. Waktu suruh mau berdoa, ada saat teduh, saudara ada renungan. Ada firman Tuhan, ada pembahasan sedikit. Kemudian ada newsletter. Itu sebabnya mulai hari ini kami tidak mencetak newsletter lagi. Kita mau paperless. Kemudian ada jadwal, ada event, apapun, saudara bisa lihat ada di aplikasi. Saudara juga bisa kirim saran, kirim pesan, atau kirim pokok doa, saudara bisa kirim di sana. Jadi kita punya aplikasi nanti, puji Tuhan. Jadi care group bisa didaftar mulai hari ini. Melalui website terlebih dahulu. Tapi kalau saudara yang tidak terbiasa pakai website, saudara nanti selesai ibadah. Tunggu sebentar, jangan pulang dulu. Nanti ada guest service, ada tim kami yang akan membantu saudara mendaftar di dalam care group. Saran saya, saya menghimbau saudara supaya saudara tertanam dalam care group. Saudara bukan hanya mendengar satu arah seperti ini, tapi kotbah setiap hari minggu akan dibahas di dalam care group. Kemudian saudara akan berdiskusi bagaimana caranya mengaplikasikan Injil kasih karunia dalam kehidupanmu. Saya percaya sudah pasti diberkati. Sampai di mana kita? Cerita ini, Yesus diurapi di dalam Injil Matius dimulai dengan berkumpul imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar. Apa yang mereka lakukan? Belajar Alkitab? Bukan. Mereka orang-orang religius. Apa yang mereka lakukan? Menurut pendapat saudara, kalau pendeta-pendeta semua berkumpul, apa yang dibicarakan? Ini orang-orang religius saat itu. Tua-tua bangsa Yahudi, imam-imam kepala. Apa yang mereka lakukan? Mereka merencanakan untuk menangkap dan membunuh Yesus. Saudara bisa lihat isi hati mereka? Saudara bisa lihat isi hati orang-orang religius saat itu? Membunuh. Dan mereka mengatakan begini, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Mereka mengatakan, jangan kita menangkap dan membunuh Yesus pada hari pascah. Jangan. Nanti rakyat akan marah. Tetapi kenyataannya, sebaliknya yang terjadi. Justru Yesus mati pada hari pascah. Artinya apa? Tidak ada seorang pun yang bisa menggagalkan rencana Allah. Saya mau kasih tahu sama-sama, tidak ada seorang pun yang bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam hidupmu. Amin. Kalau Tuhan mau angkat, saudara naik. Tidak ada seorang pun yang bisa turunin. Tidak ada seorang pun yang bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam hidupmu. Di dalam Injil Matius, sebelum dibicarakan tentang pengurapan, terlebih dahulu dibicarakan tentang hati imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Setelah itu dibicarakan tentang hatinya Yudas. Baru setelah itu hatinya Maria. Bagaimana dengan hati saudara? Jelas mereka gak punya hati untuk Yesus. Apakah saudara punya hati untuk Yesus? Amin. Puji Tuhan. Ayat yang ke-6, ayat yang ke-7. Perhatikan baik-baik. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon Sikusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli puolam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Nah, ayat yang ke-6. Ketika Yesus berada di Betania, sama tempatnya di Betania, di rumah Simon Sikusta, beda gak rumahnya? Beda, tadi di rumah Lazarus, sekarang di rumah Simon. Datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli puolam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkan ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Mungkin sudah berkata, Pak, yang mana yang benar? Tadi dalam Injil Yohanes, Yesus di rumah Lazarus, Maria menuangkan minyak ke kaki. Sedangkan dalam Injil Matius dicatat, Yesus di rumah Simon Sikusta, tapi minyaknya gak dicurahkan di kaki, tapi minyaknya dicurahkan di mana? Mana yang benar, Pak? Kenapa bertentangan? No, no, no. Tidak ada satupun Injil yang bertentangan. Injil saling melengkapi. Kotanya betul sama di Betania. Kalau saudara pelajari baik-baik di sini, waktu Yesus ke Betania, Yesus tidak hanya mengunjungi rumah Lazarus, tapi Yesus juga mengunjungi rumah Simon Sikusta. Waktu Yesus mengunjungi rumah Lazarus, Maria, dia menuang minyaknya di mana? Di kaki. Tapi waktu dia mengunjungi rumah Simon, Maria datang lagi. Wow. Maria datang lagi dan dia menuangkan minyaknya, bukan di kaki sekarang, di mana? Di kepala. Jadi minyaknya dituang di kaki dan di kepala. Dua kali. Wow. Betapa Maria murah hati. Sudah tahu bisa, sudah bisa melihat di sini? Maria bisa memberikan, dia bisa tahu berapa value Yesus dalam hidup dia. Dia tidak segan-segan. Nah, ayat 8, ayat 9. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata. Kalau di Injil Yohanes tadi siapa yang gusar? Yudas. Tapi di sini yang besar siapa sekarang? Murid-murid berkata, untuk apa pemborosan ini? Kenapa murid-murid berkata pemborosan? Karena ini yang kedua kali. Kalau satu kali isok, tapi kalau dua kali, lu boros lu. Betul? Karena ini yang kedua kali. Nah, sebab itu minyak dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang. Siapa tadi yang berkata demikian? Yudas. Itu sebabnya tadi saya katakan, perkataan Yudas mempengaruhi murid-murid yang lain. Hanya dibutuhkan satu mulut untuk menyalakan api, mempengaruhi mulut yang lain. Kalau di sini ada satu orang gosip aja, semua mulut gosip. Berbahaya. Hati-hati. Hanya dibutuhkan satu mulut untuk menyalakan api, mempengaruhi mulut yang murut yang lain. Yang pertama kali berbicara pemborosan siapa? Yudas. Akhirnya murid yang lain juga, pemborosan, pemborosan, pemborosan. Nah, perhatikan baik-baik. Dalam Injil Yohanes, Yudas menegur Maria. Dalam Injil Matius, murid-murid menegur Maria. Tapi kalau saudara baca Injil Markus, Maria bukan hanya ditegur, tapi Maria dimarahin. Pernah enggak saudara melakukan sesuatu untuk Tuhan? Saudara dimarahin. Saya pernah. Dulu, saya masih ingat banget. Pertama kali saya melayani, lagi hot-hotnya melayani. Sampai dimarahin. Dan luar biasanya, yang marahin saya bukan orang dunia, orang Kristen yang marahin. Orang Kristen yang marahin. Nah, pertanyaan saya. Apa responnya Yesus? Apa responnya Yesus? Waktu Yesus melihat murid-muridnya Yudas memarahi perempuan ini. Apa responnya Yesus? Apakah Yesus berkata, Yudas, kamu betul Yudas. Kamu enggak usah khawatir sama saya. Saya emang gampang. Orang miskin lebih penting. Orang miskin harus jadi prioritas. Apakah Yesus berkata demikian? Tidak. Yesus menghardik muridnya. Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Dalam Injil Yohanes, Yesus menghardik muridnya. Biarkan dia. Nah, sekarang pertanyaan saya. Kenapa Yudas menegur perempuan ini? Kenapa dia tegur perempuan ini? Kenapa minyaknya enggak dijual 300 dinar dan uangnya dibagikan pada orang miskin? Kenapa dia menegur demikian? Karena tadi kita mengatakan sesungguhnya hatinya Yudas bukan untuk orang miskin. Betul? Hatinya bukan untuk orang miskin. Dia mau minyak ini dijual 300 dinar. Dia dapat cash. Supaya cashnya bisa dia curi. Karena Alkitab mengatakan tadi dia suka mencuri cash yang dia pegang. Artinya apa? Maria, dia mencintai Yesus tapi Yudas dia mau minyaknya jangan diurapin dijual aja. Supaya dia dapat cash supaya dia bisa curi. Artinya Yudas dia lebih mencintai uang daripada cinta Yesus. Alkitab mengatakan akar segala kejahatan adalah cinta uang. Kebanyakan orang salah mengartikan ayat ini. Kebanyakan orang berkata oh uang itu jahat hati-hati. No, bukan uang yang jahat. Uang gak jahat. Tapi cinta uangnya itu akar segala kejahatan. Kenyataannya ada begitu banyak orang yang yang diberkati punya uang banyak kenyataannya mereka mengasihi Tuhan. Dan ironisnya sebaliknya ada begitu ada orang yang gak punya uang justru lebih cinta uang daripada cinta Tuhan. Dikit-dikit uang. Dikit-dikit uang. Dikit-dikit uang. Jadi akar segala kejahatan adalah cinta uang. Pertanyaan saya bagaimana caranya bagaimana caranya menghilangkan sifat cinta uang dalam hidupmu? Ini penting. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya menghilangkan sifat cinta uang dalam hidupmu? Bagaimana caranya? Dengan memberi. Tidak ada yang bilang amin. Cinta uang semua disini. No, no, no. Saya percaya selalu orang-orang yang lebih cinta Tuhan Yesus daripada cinta uang. Bagaimana caranya menghilangkan sifat cinta uang dalam hidupmu? Soalnya harus melatih dirimu. Bagaimana caranya? Dengan memberi. Tapi kalau saudara suruh orang dunia memberi mereka gak akan pernah bisa mengerti. Mereka akan berkata begini. Pak, Bapak gak tahu ya. Kalau Bapak melihat apa yang saya miliki sekarang Bapak gak tahu bagaimana prosesnya saya bisa dapat semua ini. Saya dapat semua ini bercucuran keringat. Bukannya keringat, Pak. Bertetesan air mata. Enggak gampang saya dapat semua ini. Kalau saya mau memberi sama orang oh, dia harus kerja dulu. Dia biar tahu bagaimana caranya banting tulang berkeringat bercucuran air mata baru saya kasih. Kenapa mereka berkata demikian? Karena saya mengerti. Mereka tidak pernah mengerti konsep bahwa Tuhan ada Tuhan yang senantiasa mengawasi mereka. Mereka tidak pernah mengerti konsep gembala yang baik. Mereka tidak pernah mengerti konsep bahwa Tuhan yang memerintahkan berkat ke dalam lumbungmu. Mereka tidak pernah mengerti itu. Tapi buat saudara buat saya Tuhan itu real. Amin. Tuhan adalah Tuhan yang mengawasi mengawasi saudara matanya 24 jam. Tuhan, saudara Tuhan saya adalah Tuhan yang memerintahkan berkat datang kepadamu. Amin. Tuhan, saudara Tuhan saya adalah gembalamu yang baik. Dia senantiasa membaringkanmu di padang yang berumput hijau. Dia senantiasa memimbing kamu ke air yang tenang. Gadanya, tongkatnya senantiasa menghibur kamu. Dia menyediakan hidangan bagimu di hadapan lawan-lawanmu sekalipun banyak saingan sekalipun ekonomi lagi sulit dia tetap memberkatimu. Amin. Berlimpah-limpah Al-Qita mengatakan pialamu penuh melimpah sehingga supaya kemurahan kebajikan belaka yang mengikuti kamu seumur hidupmu. Yang percaya boleh bilang amin. Nah dunia gak ngerti konsep ini. Mereka ngertinya gue harus kerja keras banting tulang baru gue bisa dapat semuanya ini. Sedangkan saudara dan saya harus mengerti konsep bahwa Tuhan saudara, Tuhan saya adalah Tuhan yang memerintahkan berkat ke dalam hidupmu. Nah apa yang terjadi kalau saudara cinta uang? Nah ini apa yang terjadi? 1 Timotius 6 Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Bukan uangnya yang jahat. Uang gak jahat. Uang bukan jahat. Tapi cinta uang itulah akar segala kejahatan. Nah kalau saudara sampai cinta uang, memburu uang, karena saking cinta itu sebabnya saudara buru uang, apa yang terjadi? Maka beberapa orang telah menyimpang dari menyimpang dari iman. Nah apa konsekuensinya ketika saudara menyimpang dari iman? Saudara menyiksa dirimu dengan berbagai-bagai duka. Karena saudara cinta uang, saudara jadi memburu uang. Bisnis menyimpang dari iman. Bisnis sikut sana, sikut sini. Caplok sana, caplok sini. Korupsi. Apa yang terjadi? Ditangkep. Sikut sana, sikut sini. Gak tahunya yang disikut mafia, saudara diketok balik. Caplok sana, caplok sini, seraka, ambil perusahaan ini, ambil perusahaan sana. Gak tahu waktu diambil, gak periksa lagi, hutangnya banyak, nombok. Itu karena, kenapa? Akarnya apa? Cinta. Cinta uang. Nah, bagaimana caranya menghilangkan cinta uang, sifat cinta uang dalam hidupmu? Tadi saya katakan dengan apa? Memberi. Dengan memberi, latih dirimu. Dengan? Memberi. Sayang, Pak. Nah, cinta uang. Amin. Nanti kurang, Pak. Tenang. Nanti saya kasih tahu. Nah, perhatikan baik-baik. Kalau Tuhan berkata sama saudara, kasih saya 10 persen. Gak ada yang bilang amin. Saya tidak pernah memaksa saudara untuk kasih 10 persen. Gereja ini tidak pernah bilang, eh, eh, perpuluhan, perpuluhan. No, no, no. Saya mau saudara memberi perpuluhan karena saudara merespon. Karena saudara merespon. Saudara memvalue. Saudara masih ingat, ketika Melki Sedek memberikan roti dan anggur. Masih ingat? Melki Sedek, imam besar. Dia tidak berbapak, dia tidak beribu. Imam besar. Melki Sedek menggambarkan siapa? Tuhan Yesus. Dia memberikan apa? Roti. Dia memberikan anggur kepada Abram. Apa respon Abram? Apa respon Abram? Tidak ada yang suruh. Alkitab mengatakan, dia memberi sepersepuluh dari segala sesuatu yang dia dapat. Ini respon. Kalau saudara memberikan persepuluhan, saudara merespon kepada seseorang yang telah memberikan tubuhnya, darahnya. Itu caranya saudara memvalue Yesus dalam hidupmu. Jadi saya tidak pernah kejar saudara untuk memberikan persepuluhan. Tidak pernah. Saya mau saudara memberikan karena saudara merespon. Saudara tahu. Saudara memvalue seorang pribadi yang telah memberikan tubuhnya, telah memberikan darahnya. Kalau Tuhan berkata sama saudara, kasih saya 10 persen. Tidak ada yang bilang amin. Saya mau saudara mengerti, Tuhan itu partner saudara dalam hidupmu. Dia partner Kenapa saya katakan dia partner? Karena dia yang memberkatimu. Dia yang memerintahkan berkat datang kepadamu. Dia yang mengerjakan segala sesuatunya. Dia yang membuat apapun yang kamu kerjakan berhasil. Dan dia hanya minta 10 persen. Mana ada partner yang kayak begitu? Saudara aja bisnis sama orang dunia. Orang dunia berkata, kita 50-50 yuk. Saudara oke kok, 50-50. Padahal modal sama, gede. Dan dia bilang gini, gue punya modal. Tapi gue ngomong kerja. Kita modal bagi dua, lo yang kerja. Tapi kita 50-50. Saudara oke. Dia partner dalam hidupmu dan dia hanya minta 10 persen. Kasih dia 10 persen. 90 persennya ambil. Dan saudara bisa melihat berkat yang luar biasa dalam hidupmu. Saya bisa ngomong begini. Saya bisa ngomong begini karena saya melakukan. Gereja ini bisa ngomong begini karena gereja ini melakukan. Seorang gak pernah tahu. Saya berkomitmen. Apa yang masuk ke gereja ini? 10, bahkan 20 persen. Saya sisikan untuk misi. Seorang gak pernah tahu. Dan gereja ini begitu luar biasa diberkati Tuhan. Kalau saya gak bagikan ini sama saudara, saya merampok berkat saudara. Pertanyaan saya, kalau dia berkata, kasih saya 10 persen, apakah dia betul-betul mau uang saudara? Alah pencipta langit dan bumi. Pemilik sorga dan segala sesuatunya. Apakah dia betul-betul mau uang saudara? Tidak. Dia hanya ingin menghancurkan sifat cinta uang dalam hidupmu. Supaya saudara jangan menyimpang dari iman. Sikut sana, sikut sini. Korupsi, caplok sana, caplok sini. Karena Tuhan tidak mau saudara tersiksa dalam berbagai-bagai duka. Yang percaya boleh bilang amin. Oke, jadi bagaimana caranya menghancurkan sifat cinta uang dalam hidupmu? Belajar memberi. Ayat yang berikutnya. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, Perhatikan baik-baik, Tetapi, Aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Nah, konteksnya begini. Jadi waktu Maria ingin memberkati Yesus, Dengan sesuatu yang sangat berharga yang dia miliki, Murid-muridnya protes. Dan Tuhan berkata, Kenapa kamu menyusahkan perempuan ini? Dia telah melakukan sesuatu yang baik padaku. Tapi muridnya berkata, Kenapa minyaknya tidak dijual? Dibagikan kepada orang miskin. Dan Tuhan berkata, Eh, orang miskin selalu ada padamu. Kamu bisa kapan aja memberkati mereka. Tetapi aku, Aku tidak selalu ada bersama-sama dengan kamu. Dengan kata lain, Perhatikan baik-baik, Kesempatan untuk memberkati Tuhan, Itu seperti jendela yang terbuka dan tertutup. Sekali lagi saya ulangi, Kesempatan untuk memberkati Tuhan, Itu seperti jendela yang terbuka dan tertutup. Kalau saja Maria melewati kesempatannya, Waktu jendelanya terbuka, Dia kehilangan kesempatan. Dan kenyataannya, Kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya, Waktu setelah Yesus dikubur, Disitu diceritakan, Ada serombongan wanita pagi-pagi, Membawa rempah-rempah. Karena mereka mau mengurapi tubuh Yesus dengan, Rempah-rempah, betul? Tetapi waktu ketika, Batu penutup kubur Yesus digulingkan, Ternyata mayat Yesus, Sudah gak ada. Kesempatannya udah lewat. Lewat. Jadi kesempatan untuk memberkati Tuhan gak selalu ada. Seperti pintu yang, Terbuka dan, Tertutup. Dan saya mau kasih tau sama saudara, Kalau saudara memberi untuk Tuhan, Apa yang saudara berikan, Akan diingat selamanya. Ayat berikutnya, Ayat 12, 13. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, Ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya dimana saja injil ini diberitakan di seluruh dunia, Apa yang dilakukannya ini, Akan disebut juga untuk mengingat dia. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, Ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya, Dimana saja injil ini diberitakan di seluruh dunia, Apa yang dilakukannya ini, Akan disebut juga untuk mengingat dia. Apakah saudara menyadari, Setiap pemberian yang dilakukan oleh Maria, Apapun yang saudara berikan untuk Tuhan, Akan selalu diingat selamanya. Itu sebabnya dikatakan disini, Dimana saja injil diberitakan, Apa yang dilakukannya ini, Akan disebut juga untuk mengingat dia. Apapun yang saudara berikan untuk Tuhan, Akan diingat selamanya. Wow. Segala sesuatu yang saudara miliki itu, Sifatnya sementara. Tapi waktu saudara berikan untuk Tuhan, Apa yang saudara berikan, Akan diingat selamanya. Mas Mur 45, Segala pakaianmu berbau mur, Gaharu dan cendana. Dari istana gading permainan kecapi, Menyukakan engkau. Segala pakaianmu berbau mur, Gaharu dan cendana. Disini berbicara tentang pakaian Yesus berbau mur, Gaharu, cendana. Ini berbicara tentang mur, Gaharu, cendana. Disini berbicara tentang minyak, Yang dipakai Maria, Untuk mengurapi Yesus. Pakaian Yesus berbau mur, Gaharu, cendana. Untuk mengingat siapa? Apa yang dilakukan Maria. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi apapun yang saudara berikan untuk Tuhan, Akan diingat selamanya. Beberapa tahun yang lalu di Israel, Mereka menemukan sesuatu. Mereka menemukan kapal. Dan mereka mengatakan ini mujizat. Kenapa? Karena mereka menemukan kapal yang berumur 2000 tahun, Di dalam lumpur, Di dasar danau Galilea. Ketika danaunya surut. Dan kapal ini, Sampai hari ini, Bukan dinamakan perahu Yohanes, Bukan dinamakan perahu Jakobus, Tapi dinamakan perahu siapa? Petrus. Kenapa? Karena Petrus pernah memberikan perahunya kepada Yesus, Untuk dipakai mengajar. Perahunya bukan disebut perahu Yohanes, Bukan disebut perahu Jakobus, Padahal Yohanes dan Jakobus adalah partner Petrus, Sebagian nelayan. Tapi perahunya disebut perahu siapa? Petrus. Kenapa? Karena Petrus pernah memberikan perahunya kepada Yesus, Untuk mengajar. Apa yang diberikan kepada Yesus akan diingat. Dan bukan hanya itu, Waktu Petrus memberikan perahunya kepada Yesus, Yesus bayar pakai apa saat itu? Pakai apa? Pakai ikan. Selesai pakai mengajar. Yesus berkata kepada Petrus, Tolakan perahumu ke tempat yang dalam. Tebarkan jalamu. Nah kita mencatat, Petrus mendapat banyak ikan, Jalannya hampir koyak, Dan selama 2000 tahun, Sampai hari ini, Dan saya percaya, Sampai selama-lamanya, Ikannya, Selama 2000 tahun, Tidak disebut ikan mujair. Tidak disebut ikan mas, Tidak disebut ikan nila, Tapi kalau seorang pergi ke sana, Selesai lihat, Ini mah ikan mujair nih. Tapi sampai hari ini, Ikannya disebut, Ikan Petrus. Kalau seorang pergi ke Israel, Topik yang paling hangat adalah, Kalau tour leader berkata, Hari ini kita makan ikan Petrus. Deep fried, Digoreng sampai kering, Soalnya bisa makan, Sirip-siripnya, Dan saudara makan pakai sambal kecap, Yang saudara bawa dari Indonesia. Sedap. Sambal kecap dari Indonesia. Jangan lupa, Kalau ke Israel, Bawa sambal kecap. Nah, Jadi, Apapun yang saudara berikan untuk Tuhan, Akan di, Diingat. Selamanya, Tidak usah khawatir. Akan diingat selamanya. Nah, Apa yang saya mau sampaikan sama saudara hari ini? Jangan cinta, Jangan cinta uang. Kenapa? Karena cinta uang adalah akar segala, Kejahatan. Akar segala kejahatan. Karena dengan memburu uang lah, Orang menyimpang dari, Iman. Sikut sana, Sikut sini, Caplok perusahaan orang, Matiin orang, Sobok sana, Sobok sini, Kalau perlu biarin dia kalah, Tendernya kita sobok aja. Sudah menyimpang dari iman. Dan apa konsekuensinya? Satu dua kali, Mungkin berhasil. Tapi pepatah, Pepatah dunia berkata, Sepandai-pandai, Bajing melompat. Pasti, Kalau seorang pakai cara dunia, Tapi kalau seorang pakai cara Tuhan, Nggak ada istilah kayak begitu. Amin. Tuhan akan membuat kamu selalu berhasil, Dalam segala apapun yang selalu kamu kerjakan. Amin. Jadi, Supaya kamu jangan jatuh ke dalam berbagai-bagai duka, Sikut sana, Sikut sini, Udah biasa, Sikut sana, Sikut sini. Yang disikut, Gataunya mafia juga. Backingnya lebih banyak. Orangnya lebih gila. Dan selesai, Saudara. Itu konsekuensinya. Karena saudara memburu, Memburu uang. Bagaimana caranya, Menghapus, Sifat cinta uang. Dengan? Dengan memberi. Dengan memberi. Kalau saya kekurangan, Gimana? Saudara gak usah takut. Perhatikan baik-baik. Ayat yang terakhir. Janganlah kamu menjadi hamba uang, Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, Dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu, Dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ayat yang kelima, Perhatikan baik-baik. Janganlah kamu menjadi hamba uang, Cinta uang, Memburu uang. Tuhan bilang, Jangan. Oke? Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena. Nah, karena. Kamu jangan menjadi hamba uang. Karena. Kenapa? Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan berkata, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Mataku senantiasa tertuju kepadamu 24 jam. Aku tahu semua kebutuhanmu. Dan aku adalah gembalamu yang baik. Aku tidak pernah meninggalkan kamu. Aku akan memberikan kamu senantiasa di padang yang berumput hijau. Aku akan membimbing kamu ke air yang tenang. Itu sebabnya tadi saya katakan, Orang dunia tidak mengerti konsep ini. Orang dunia tidak mengerti konsep ini. Orang dunia tidak pernah tahu bahwa ada Tuhan, Yang tidak pernah meninggalkan mereka. Orang dunia tidak pernah tahu ada Tuhan, Yang matanya 24 jam senantiasa memandangmu, Dan tahu semua kebutuhanmu, Dan dia tidak pernah meninggalkan kamu, Dan tidak pernah membiarkan kamu. Orang dunia tidak pernah mengerti konsep ini. Tapi saudara harus mengerti konsep ini. Inilah Tuhan saudara, inilah Tuhan saya. Dia sekali-kali tidak pernah membiarkan kamu. Dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan kamu. Dia adalah gembalamu yang baik. Dia senantiasa membaringkan kamu di padang yang berumput hijau. Dia senantiasa membimbing kamu ke air yang tenang. Amin. Sekalipun di hadapan lawan-lawanmu, Dia tetap memberkatimu. Dia tetap memberikan makanan kepadamu. Melimpah. Supaya apa? Kemurahan kebajikan belakang yang mengikuti kamu seumur hidupmu. Dan dia bukannya Tuhan yang memberkatimu, Tapi dia Tuhan yang melindungimu. Alkitab mengatakan, Tuhan Allah akan membiarkan musuh-musuhmu maju berperang kau, Dikalahkan olehmu. Bersatu jalan musuh-musuhmu menyerang kamu. Bertujuh jalan mereka lari daripadamu. Siapa yang melakukan ini semua? Tuhan. Amin. Bagaimana caranya saudara memfail you Seorang pribadi Yang melakukan segala sesuatunya ini kepadamu. Bagaimana caranya saudara memfail you? Saudara bisa tahu harga properti di sana, Harga investasi di sana, Harga ini berapa, harga ini berapa. Tapi saudara gak pernah tahu Berapa harga seorang pribadi Yang melakukan ini semua dalam hidupmu. Maria dia tahu bagaimana caranya dia memfail you Yesus. Judas dia tidak tahu Berapa value Yesus dalam hidupnya. Karena dia cinta uang? Cinta uang. Jangan cinta uang. Saudara akan menderita. Betul. Saya gak bohong. Saudara akan pasti menderita. Tapi Tuhan mau saudara jangan cinta uang. Jangan menjadi hamba uang. Kenapa? Ingat ini. Pegang ini. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kamu. Aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kamu. Inilah Tuhan saudara. Inilah Tuhan saya. Matanya senantiasa tertuju kepadamu. 24 jam. Dia tahu semua kebutuhanmu. Dia tahu semua permasalahanmu. Dia tahu setiap detilnya masalah dalam hidupmu. Dan Alkitab mengatakan, Dia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kamu. Dia sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kamu. Dia akan memerintahkan berkat datang ke dalam hidupmu. Dia yang mengerjakan segala sesuatu yang sudah kerjakan berhasil. Dia yang memberkatimu. Jadi mulai hari ini, jangan pernah memburu uang. Jangan pernah memburu uang. Jangan pernah memburu uang. Res. Mandang Yesus. Dan surah bisa berkata, Tuhan, aku percaya. Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan aku. Engkau sekali-kali tidak pernah membiarkan aku. Engkau tahu semua yang aku butuhkan. Anak sekolah. Pendidikan anak-anak. Usaha saya. Karir saya. Berkat saya. Engkau tahu Tuhan. Engkau yang saya tahu. Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Engkau tidak pernah membiarkan aku. Engkau yang memerintahkan berkat itu datang kepadaku. Kalau saya punya musuh dalam hidup ini. Engkau yang akan membiarkan musuh-musuhku. Engkau yang akan berperang. Musuhku bersatu jalan menyerang aku. Tapi bertujuh jalan. Engkau akan membuat mereka lari daripadaku. Wow. Ini Tuhan saudara. Ini Tuhan saya. Bilang sama kiri kananmu. Jangan jadi hamba uang. Oke. Tuhan enggak pernah meninggalkan saudara. Dia tidak pernah membiarkan saudara. Dia akan memberkatimu berlimpah-limpah. Sudah belajar sesuatu sore hari ini? Sudah diberkati? Berikan kemuliaan yang meriah bagi nama Yesus. Bapak dalam surga kami bersyukur. Terima kasih.